Selamat siang Jumpa lagi dengan Dapur Ibutin Kali ini Dapur Ibutin akan Menyediakan Kentang balado Untuk si kakak Kalau tadi pagi Kita Masak Jurun jagung kecap Untuk si bebe Siang ini kakaknya sudah pulang sekolah Baru kelas 6 SD Dan dia minta Kentang Balado Jadi Kenapa enggak Dapur Ibutin kan punya Bumbu ampuh Yang tidak ngerepotin Ya Saat ini Saya sedang menggoreng Kentangnya dulu Nanti Baru lanjut dengan bumbunya Untuk kentang balado Sangat mudah Kalau menggunakan Bumbu dapur Ibutin Kita cukup menggoreng Kentangnya Hingga Agak Lunak Dan Apa namanya ya Agak garing gitu Kerennya sekerennya Sepinggirnya ya Nah Kemudian Setelah itu kita tinggal Menyiapkan bumbunya Menyiapkan bumbunya Kita off dulu Kita tunggu Sampai Kentangnya Mulai garing Ya ini Kentangnya sudah Mulai lunak Dan kabar baiknya Taksu pulang Membawa tempe Juga ada Apa tadi ya Bencis Bencis dan tempe Jadi tempenya Saya bagi dua Sebagian Saya Campurkan ke kentang Untuk dijadikan Balado ya Jadi Nah Kemudian Sisanya Nanti akan disair Kita sayur bening Agar si bebe Bisa ikut makan Ini Kita goreng Sampai Agak garing Nanti Setelah garing Baru kita olah Bumbunya Oke Sobat Dapur Sobat Ibutin Ini Sudah Cukup Matang Ya Kentangnya Sudah Berkulit Tempenya Sudah Coklat Sudah Siap Diangkat Kita pisahkan Dulu Untuk Gantian Memasak Bumbunya Dengan adanya Bumbu Ibutin Ini Bumbu Praktis Siap Masak Maka Kita Nggak perlu Ragu Lagi Nggak perlu Takut Lagi Kalau Mau Masak Berkali-kali Sehari Ini Adalah Masakan Saya Yang Ketiga Kali Untuk Hari Ini Jadi Sangat Praktis Mudah Tinggal Digunakan Kita Insya Insya Allah Tidak Akan Memakan Banyak Waktu Ya Sip Sekarang Kita tinggal Tambahkan Bumbu Minyak Sedikit Pemuter Yang Siapa Satu sendok Bumbu Putih Bumbu Putih Ikutin Lalu Ini Adalah Cabai Bubuk Ini Dibuat Dari Cabai Keriting Anak Saya Suka Pedas Lalu Ditambah Lagi Kita Hidup Jadi Satu sendok Putih Ibutin Budang Bubuk Tambah Satu sendok Cabai Bubuk Ditambah Terasi Dua potong Terasi Kita Panaskan Untuk Memasak Untuk Menggunakan Bumbu Ini Saya Tidak Biasa Menunggu Minyak Panas Ya Mengapa Karena Kalau Menunggu Minyak Panas Kadang Terlambat Dalam Pengadukannya Sehingga Bumbu Keburu Kosong Jadi Saya Biasa Masukkan Bumbu Sebelum Minyak Panas Saat Minyak Mulai Hangat Biasanya Saya Masukkan Bumbunya Untuk Membuat Balado Dari Bumbu Putih Ini Sangat Sederhana Kita Tinggal Tambahkan Cabai Lalu Tomat Sudah Itu Saja Karena Saya Keluarga Saya Senang Sambal Terasi Maka Setiap Balado Saya Setiap Sambal Yang Saya Buat Itu Menggunakan Terasi Saya Suka Aroma Sambal Klasik Harum Rasanya Juga Kurih Ini Berhubung Banyak Angin Jadi Agak Lambat Panas Minyak Disini Minyak Mulai Panas Seperti Ini Jadi Saya Lebih Suka Kalau Memasukkan Bumbu Putih Atau Bumbu Apapun Itu Intinya Bumbu Praktis Bumbu Praktis Bumbu Instan Ini Lebih Suka Memasukkannya Saat Minyak Menjelang Panas Tujuannya Hanya Satu Supaya Kita Tidak Terlalu Tergesar Besar Menulah Bumbu Menumis Bumbu Karena Kalau Bumbu Sudah Kusung Terlalu Matang Garing Tidak Bisa Campur Dengan Bahan Terlalu Lainya Ini Pada Nempel Kita Pisapkan Bumbu Yang Nampel Nya Pada ya aromanya sudah mulai tercium wangi sekali sambil menunggu dia lebih matang ini saya tambahkan beberapa butir tomat kebetulan dapat tomatnya kecil-kecil biasanya saya pakai 2 butir kalau ukurannya besar berhubung ini ukurannya kecil-kecil saya langsung pakai 4 butir saya suka jika membuat sambal itu dengan menggunakan banyak tomat ya karena nanti rasanya akan disi sampai sambalnya metok saya akan menunggu dia lebih sal selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya dapur saya tadinya ada di dalam rumah berhubung ruang dapurnya mau dipakai sehingga dapurnya tindak keluar dan belum dibuat tembok jadi banyak angin dan kendala masak di luar rumah seperti ini adalah kita tidak bisa mengontrol api ya apinya tidak besar tapi karena tergit angin akhirnya lama matangnya kelihatan ya sangat kisih berair sambalnya ini kelihatan enak sekali dan ingat bahwa untuk bumbu instan ini kita tidak perlu menambahkan garam lagi sebab rasanya sudah asin sudah ada garam di dalam bumbunya jadi saat masak tumis-tumisan atau sambal-sambal seperti ini sudah tidak perlu lagi tambah garam untuk masak tumis-tumisan kita memang kecinta garam tapi rasanya kecinta garam pun sudah tidak perlu tambah garam ya untuk masakannya oke tomatnya sudah hancur juga tercampur dengan sambal kita tinggal masukkan ketang dan kecinta garam kecinta garam kecinta garam sudah itu api ini ila diaduk rata setelah itu tes rasa kalau mau tambah garam silahkan tambah gula kalau suka pakai penyedap silahkan pakai penyedap kalau mau tambah gula biar gurih juga lebih bagus sebagai penggantui penyedap hmm, pedas kita tambahkan gula agar rasa lebih segar jadi intinya gula plus garam kalau kata rudifoy rudin itu adalah hasilnya gurih jadi kita kita kita